WhatsApp, aplikasi berkirim pesan yang hampir semua orang Indonesia gunakan. Tentunya pada WhatsApp, kalian bisa berkirim pesan kepada semua orang secara personal, ataupun berkirim pesan pada banyak orang sekaligus atau yang biasa disebut group chat. Dan mungkin, sebagian besar dari kalian yang nonton video ini memiliki grup keluarga pada aplikasi WhatsApp kalian. Tapi pernah nggak sih, di grup keluarga WhatsApp kalian, orang tua kalian sering share berita pausu atau hoax, contohnya seperti ini. Nah, pada video kali ini, gue mau membahas kenapa orang tua sering share berita hoax di WhatsApp. Tanpa perlu baza-basi lagi, mari kita bahas. Sebelum kita membahas kenapa orang tua sering share berita hoax di WhatsApp, gue mau bahas dulu mengenai berita hoax. Berita hoax merupakan berita yang kebenaran isinya tidak benar atau tidak sesuai fakta. Dengan kata lain, isi dari berita tersebut adalah bohong. Biasanya, berita hoax ini selalu mengikuti topik dan kondisi dari masyarakat, sehingga masyarakat semakin percaya dengan berita tersebut. Contohnya, pada saat pandemi tahun 2019 kemarin, yang dimana banyak sekali informasi hoax yang tersebar, seperti berita berikut. Tapi, apa sebenarnya tujuan orang bikin berita hoax? Tujuan dari berita hoax adalah membuat masyarakat merasa kegelisahan, ketakutan, dan tidak nyaman. Ada juga beberapa oknum situs berita yang memanfaatkan berita hoax ini dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan, karena sumber pendapatan dari media berita internet adalah iklan. Sehingga, dengan cara membuat berita hoax yang dapat menarik orang untuk mengunjungi media tersebut. Dengan semakin banyak iklan yang ditampilkan kepada para pengunjung, maka akan semakin besar pendapatan dari media berita tersebut. Lalu, bagaimana berita hoax bisa dipercaya oleh masyarakat? Grup keluarga yang ada di WhatsApp sering sekali menjadi sumber utama berita hoax menyebar. Dan biasanya, orang tua yang paling sering menyebarkan berita hoax. Entah itu ibu, ayah, kakek, nenek, saudara, dan banyak lagi. Yang dimana, ketika mereka melihat berita di internet yang sedang viral dan heboh, mereka percaya, dan langsung membagikannya ke grup keluarga. Tetapi mengapa orang tua muda percaya? Terdapat beberapa alasan mengapa orang tua muda percaya berita hoax. Alasan pertama adalah opini. Mengapa opini? Karena jika opini dari suatu berita atau informasi tersebut sesuai dengan opini dari seseorang, maka orang tersebut pasti akan menganggap berita ini benar dan masuk akal. Lalu, alasan kedua, yaitu kurangnya minat mencari fakta sebenarnya. Biasanya, mencari fakta dari suatu berita merupakan hal yang cukup sulit dan merepotkan, karena kita perlu mencari berita-berita yang berkaitan dengan berita hoax tersebut di media berita lainnya. Bahkan, jumlah media berita tidak sedikit di internet, sehingga ketika orang melihat berita hoax yang menarik dan viral, maka orang tersebut akan langsung menyebar luaskannya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan penyebaran berita hoax? Tidak dapat mengingatkan orang tua mengenai berita yang tersebar tidak sepenuhnya benar. Sehingga, sebelum menyabarkan berita di grup WhatsApp, perlu diperiksa kebenarannya terlebih dahulu. Cara cepatnya adalah dengan memeriksa berita yang topiknya sama di media berita besar seperti CNN, Kompas, dan sebagainya. Jadi, apakah kalian masih menemukan berita hoax di grup keluarga kalian hingga saat ini? Atau grup keluarga kalian sudah berhenti membagikan berita hoax? Jangan lupa komen di bawah ya pendapat kalian! Jika ada kritik dan saran, kalian juga bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Bye-bye!